Selamat siang ya Kemana ada yang nanyain soal Alarm Alarm di Jakarta Sebenarnya mudah saja Dan biasanya itu sudah ada di dalam mobil Kadang ada yang dicabut Karena dia memang sudah atasin parlocknya Ini untuk tipe LPG Jadi sudah ada di dalam mobil bawah Jadi otomatis Kalau misalnya Ini kita buka Kita buka Ini saya buka Nanti kamu sedang Waktu berapa detik Nggak dibuka Pintunya dia akan ngunci sendiri Nanti kita buka View moment later Dan Alarm itu Kalau misalnya ini Nah itu ngunci sendiri deh Dia ngunci sendiri Kamu sedang dibuka Dan Kalau kita otomatis Injak rem Sama tetap yang ngunci juga Seperti itu Nah kalau misalnya pintunya Dibuka paksa itu Dia akan bunyi Cuma ini Ini kan Sudah bisa ya Sudah bisa ya Nah kita buka Nah kita buka Wah ya Prisip penyokit Oh Bersama lebih kanggu ya Suaranya lebih Denceng lah Ya pada saya Bersama kita buka Paksa ini Pintunya ya Ini kita buka Paksa Maka Bersama kita buka Oh Belum Oh Bersama kita buka Itu paksa itu Jadi Akan teriak-teriak Seperti itu Nah Kalau mau Lebih amannya lagi Adalah Kamu gunakan Kabel Starternya itu Dipotong Jadi Kalaupun Orang Sudah masuk Dalam mobil Mobil tidak bisa Starter Kecuali dari remote Dan itu Remote nya Biasa ada yang Model seperti ini Ada Ada gambar petir Kelihatan Ada gambar petir Begini Ini bisa Tekan dua kali Starter Cuman Punya saya Saya matikan Gitu Nggak saya Sambungkan Begitu Ini Pecat dua kali Starter Bisa Tapi ini Ini bisa Buat Memanggil Posisi Indikatornya Masih Oke Masih Lumayan Getar Jadi Kalau Nutup Dia Kadang-kadang Anginnya Tumpah Lepas Kalau Bintu Tumpah Indikator Belum Dikunci Itu Buat Yang Mau Pasang Itu Mudah Mudah Di Dalam Setiap Pembelian Itu Di Atas Modul Itu Pasti Ada Caranya Ada Cara Pasang Ini Dua Kabel Ini Kesen Kiri Dan Kanan Boleh Balik Tidak Masalah Utamanya Gitu Ada Dua Kabel Lampu Sen Jadi Saat Alarm Bunyi Dia Kedip Kedip Kiri Kanan Terus Sensor Pintu Yang Kalau Pintunya Dibuka Dia Teriak Teriak Alarm Terbunyi Terus Yang Sentral Lock Itu Yang Buat Pengunci Jadi Kalau Kita Tekan Gembok Otomatis Pintu Akan Dikunci Kalau Tekan Buka Dia Pun Terbuka Seperti Itu Kabel Kabel Intinya Yang penting Kalian Tahu Arah Kabel Itu Suma Satu Doang Kabel Itu Selebih Kabel Ke Arah Kabel Ke Arah Set Arah Jadi Kalau Misalnya Kontak Dipaksa Seperti Itu Dia Akan Bumi Kalau Lebih Aman Dan Lebih Ini Itu Kabel Stater Itu Dipotong Disambungkan Dengan Yang Dari Remot Cuma Kalau Saya Bilang Sayang Motong Motong Kabel Kabel Itu Sudah Deku Bala Tapi Tidak Bapa Silahkan Bereksperi Lakukan Takut Barang Kelihatan Gampang Gak Susah Saya Masang Waktu Tidak Tiga Jam Masang Itu Karena Kabel Mobil Ini Sangat Perantakan Sekali Jadi Saya Buang Dulu Modul Alarm Yang Lama Saya Compot Dulu Saya Buang Saya Bersihkan Kabel Kabel Yang Kabel Yang Bersihkan Begitu Juga Kabel Yang Di Dalam Mesin Sini Saya Bersihkan Semua Yang Saya Lihat Tidak Terpakai Karena Ini Tendaraan Pertama Saya Baru Bisa Beli Sebenarnya Kalau Memang Ada Tanah Yang Keping Nya Dalam Angan Angan Itu Yang Paling Tidak Adik Seperti Pahas Seperti Cuma Yang Tanah Yang Terbatas Seperti Ini Alhamdulillah Selama Dua Tahun Bisa Menempur Carak Kurang Lebih 60.000 Kilometer Karena Saya Aktif Untuk Perjalanan Seperti Pulau Jawa Dan Di Luar Jawa Kalau Luar Jawa Saya Bisa Pesawat Ini Khusus Jakarta Banjar Maksudnya Masih Pulau Jawa Inilah Jadi Dalam Jangka Waktu Kurang Lebih Dua Tahun Ini Sudah Menempur Sekitar 60.000 Kilometer Tapi Kalau Untuk Polioli Saya Rajin Ganti 5.000 5.000 Kilo Saya Ganti Jadi Kalau Sudah 60.000 Berarti Saya Ganti Lebih Dari 10 Kali 5.000 Saya Ganti Kalau Transmisi Saya Ganti Sampai Sekarang Itu Saya Lagi Shooting Enggak Tahun Tahun Makanan Tadi Ayam Jadi Kalau Yang Mau Pasang Alaram Seperti Itu Kalau Sudah Suruh Ngelantur Ngelanturnya Terlalu Jauh Intinya Gampang Tidak Takut Harikanya Juga Murah Ada Harikanya 150.000 200.000 Sama Semua Kualitas Sekarang Hampir Sama Kalau Yang Jualnya Mahal Yang Jualnya Mahal Tapi Sebenarnya Kualitas Sama Saya Beli Harika 300.000 Tapi Di Toko Bukan Online Saya Gak Jualan Itu Ya Tidak